Cara menggunakan fitur Quick Part di Microsoft Word untuk menampilkan teks secara otomatis. Sebagai contoh, di sini saya punya teks yang berisi persyaratan dokumen untuk pembuatan pasport. Apabila di suatu saat saya ingin menyisipkan teks ini di dokumen yang lain, misalnya keesokan harinya, kita tidak perlu mengetikan ulang. Kita tinggal sisipkan saja teks ini agar muncul secara otomatis dengan menggunakan fitur Quick Part. Cara membuatnya, pertama-tama kita blok semua teks yang ingin kita masukkan ke galeri Quick Part. Habis itu, kita ketep menu Insert, lalu kita pilih Quick Part di sini. Habis itu, kita pilih yang namanya Auto Text. Nanti di bagian kiri, kita klik di Save Selection to Auto Text Gallery. Lalu, dia akan muncul jendela Create New Building Blocks. Kita berikan namanya, misalkan saya berikan nama pasport. Oke, kalau sudah saya berikan nama, galerinya saya pilih saja yang Auto Text. Untuk kategori, saya pilih General atau Umum, sama saja. Saya pilih General, Save In-nya normal, Insert Content Only untuk option-nya. Kemudian kita klik OK. Maka, teks yang sudah kita seleksi ini atau kita blok akan tersimpan di galeri Quick Part. Misalkan, saya buka suatu namanya blank dokumen. Lalu, saya ingin menyisipkan teks tadi. Kita tidak perlu mengetikan ulang. Cara mengaksesnya ada dua cara. Cara pertama, kita ketikan saja judul galeri yang barusan kita buat. Tadi kan judul galerinya namanya pasport kan? Jadi kita ketikan saja judul galerinya pasport. Setelah kita mengetikan judul galeri, kita tekan tombol F3 pada keyboard. Maka, teks yang sebelumnya kita save di galeri akan muncul di dokumen ini. Teman-teman, tanpa perlu kita ketikan ulang, dia langsung masuk secara otomatis. Cara kedua untuk mengaksesnya, misalkan saya delete dulu. Ctrl A, saya delete. Ini lembar kosong. Cara kedua, tinggal kita ke tab menu Insert. Lalu, kita ke Quick Part. Habis itu, kita ke Auto Text. Nanti di sini ada galeri yang berjudul pasport. Kita tinggal klik saja di daerah sini. Maka nanti dia otomatis akan di-insert atau masuk ke dalam dokumen Microsoft Word kita. Ini tidak hanya untuk format juga, tapi bisa kita terapkan ke teks yang biasa kita gunakan. Sebagai contoh, misalnya kita mengetikan teks Manchester United. Ini nama klub bola yang sangat terkenal ya, teman-teman ya. Manchester United. Kalau kita ketikan Manchester United dibanding kita ketikan dengan MU, tentu akan lebih simple kalau kita mengetikan MU. Jadi kasusnya, setelah kita mengetikan MU, maka dia akan otomatis menampilkan teks Manchester United. Caranya, kita bisa menggunakan fitur Quick Part ini. Jadi kita blok dulu teksnya. Setelah kita blok, kita ke Quick Part. Kita pilih Auto Text. Nanti di sini Manchester United belum ada ya. Kita save selection to Auto Text Gallery. Kemudian untuk namanya, kita ubah. Misalnya saya ganti jadi MU. Kemudian sama galerinya Auto Text, kategorinya general, deskripsi bisa kita kosongkan saja, save in normal, optionnya insert content only. Kemudian kita klik OK. Nah, misalkan teks ini saya delete, sudah menjadi lembar kerja baru ya, yang kosong. Untuk mengaksesnya, tadi ada dua cara. Cara yang pertama, tinggal kita ketikan saja judul atau nama galeri yang barusan kita bikin. Yaitu kita ketikan MU. Setelah kita ketikan namanya, kemudian kita tekan tombol F3 pada keyboard. Maka, teks Manchester United akan otomatis muncul di lembar kerja kita. Cara mengakses yang kedua, misalkan saya delete lagi. Caranya dengan Insert, kemudian Quick Part Auto Text. Tinggal kita pilih saja di galeri ini. Tadi yang namanya MU, ada, langsung kita klik saja. Maka tulisan Manchester United akan otomatis muncul pada dokumen lembar kerja kita. Lalu bagaimana misalnya kalau kita ingin menghapus galerinya. Misalkan untuk teks Manchester United ini saya tidak butuhkan lagi. Caranya, mudah sekali. Kita ke tab menu Insert, nanti Quick Part, Auto Text, nanti di galerinya ada kan. Misalnya Manchester United tadi yang namanya MU. Kita tinggal klik kanan saja. Setelah klik kanan, kita pilih Organize and Delete. Lalu, di sini secara otomatis akan meng-highlight galeri yang kita ingin hapus. Setelah terpilih, kita klik Delete saja. Kemudian kita Yes. Maka kalau kita cek, galeri MU di sini sudah hilang. Coba kita coba akses. Kita ketikan MU, kemudian tekan F3. Maka dia tidak terjadi apa-apa karena galerinya sudah kita hapus. Coba kita juga untuk menghapus yang tadi ya, yang teks mengenai persyaratan pembuatan pasport. Jadi caranya kita ke Quick Part. Kita Auto Text. Di sini yang berjudul Passport ya. Kita klik kanan saja. Kemudian kita pilih Organize and Delete. Nanti sudah otomatis terpilih ya, atau ter-highlight. Habis itu kita klik Delete untuk menghapusnya. Kita Yes. Kemudian kita Close. Kita coba ketikan Passport. Kemudian tekan tombol F3. Tidak terjadi apa-apa dibanding sebelumnya karena sudah kita hapus. Jadi seperti itu ya teman-teman, bagaimana cara menggunakan fitur Quick Part di Microsoft Word. Fitur yang sangat berguna sekali untuk menampilkan teks secara otomatis di program Microsoft Word kita. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi. Bye.